RUN Ayo Mirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video selesai Jadi gue yang puntaknya dikit banget deh Karena video kali ini bakal berbeda sama video yang sebelumnya Kalian liat ini di belakang setnya berbeda Gue gak pake background, gue biarin aja Video bakal berbeda karena gue bakal njeritain Ini pengalaman sekitar 2 minggu yang lalu Eh 2 minggu? Ini adalah pengalaman sekitar 2 hari yang lalu Hari Jumat ini adalah hari minggu Gue syuting ini hari minggu, ya hari Jumat berarti 2 hari yang lalu Tepatnya di pagi hari Jadi handphone gue ilang Yang penting itu adalah datanya, bukan handphone ya Kalo handphone ya, handphone emang murah Kagak mahal handphone gue mah So, gue bakal cerita disini Dan juga gue bakal bagi pengalaman gue Ini bukan yang ini, handphone yang ilang So, ya disini gue bakal nge-sharing Gimana gue menanggulangi itu Gimana gue bisa nge-lock, nge-clear data Blah 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 Sampai gue juga bakal nge-ceritain kalian Nanti di akhir cerita gue bakal kasih story time Gimana gue handphone gue bisa ilang Dengan sekejam mata aja Cuman yaudahlah ikhlasin aja ya Insya Allah ntar diganti sama Allah yang lebih bagus gitu Kalian aja dikasih sepabrik-pabriknya gitu So ya? Sekarang gue bakal kasih tau ke kalian Gimana caranya gue menanggulangi Handphone gue yang ilang kemarin 2 hari yang lalu Oke? Sekarang nih ya Mumpung kalian lagi nonton video gue Mumpung handphone kalian masih kalian pegang Please banget dikonekin sama Mi Cloud Konekin lah pokoknya handphone kalian Ini kalo untuk handphone Xiaomi ya Handphone kalian tolong banget untuk dikonekin ke Mi Cloud Dan juga find my phone gitu Kalo misalnya di setting, ada di setting gitu Kalian cek find my phone itu on atau enggak Jadi ada di setting Kalian cari security and location Terus disini adalah find my device Jadi disini kalian bisa setting dari Google Play Protect Sama find my device Nah dua ini, ini sangat amat penting Kalo kalian bukan dari Xiaomi Kalian bisa pake Google Play Protect Karena who knows gitu Amit-amit yang sulim dalik gitu kan ya Kalo misalnya sampe ilang atau gimana Cuman kan kita jaga-jaga gitu ya Atau kan nanti ada temen kalian yang misalnya lagi iseng Atau main ngumpetin Kalian bisa nemuin itu handphone dengan sangat mudah sekali ya Yang pertama kita harus lakuin saat handphone kita ilang Adalah nih, gue bakal geser ya Yang pertama yang harus kita lakuin waktu handphone kita ilang Adalah mengakses Nanti gue bakal taro disini linknya Atau gak ada di description Kalian buka itu Terus kalian klik sign in with me account Kalo kalian misalnya udah punya account Kalian bisa langsung isi account kalian sama password Tapi kalo kalian gak punya Kalian bisa bikin create account dulu Nanti kalo udah setelah itu Bisa sign in Risik bener ya Oke buat account, gue masukin nomer telepon Dia lebih cepet gitu ngaksesnya Oke sekarang gue udah masuk ke account gue sendiri Disini ada kontak, ada message, ada gallery, note, recordings Find device, setting sama trash Oke kalo untuk konteks Itu isinya adalah nomer telepon yang ada di handphone kita Nah nanti bakal masuk kayak gini Case and verification Jadi dia untuk memastikan itu adalah kita Atau bukan yang akses gitu ya Jadi kalian bakal dapet SMS codenya lagi Kalian type disitu Terus ada gallery juga Gallery juga sama Mereka bakal semuanya Semuanya ini mereka minta kayak Apa namanya Check verification dulu Jadi bener-bener double check banget Terus ini dia Yang paling penting adalah Find device Tinggal kita klik disini Set Ini posisinya offline Kenapa offline? Ya dari sononya dari orangnya di offline-in Mungkin sama dia tuh kayak sim card gue tuh dihilangin Buang atau dibikin off handphone gue Jadi gue gak bisa nelfon-nelfonin Gak bisa ngecek Gak bisa ngepantau dimana handphone gue Nah ini adalah untuk kayak ngasih location device kita tuh Dari sebelah mana Tapi yang agak gue kepikiran begitu Karena kan sekarang kadang google kagak tepat akurat gitu ya Kadang cuma kayak naro di Yaudah area situ aja gitu Bukannya Emang bener-bener orangnya itu Handphonenya disitu Orangnya di posisinya disebelah mana Gak kayak gitu kan Cuma kayak area situ gitu aja Ya Agak hati-hati Jadi lebih baik kalian klik yang ring itu Ada disini juga Nah Yang kedua Ini ada kayak speaker gitu Jadi Kalo kalian klik ini Itu suaranya tuh kenceng Mau teringin Terus gak ada stop-stopnya gitu Mungkin sekitar 10-15 menit itu terus bunyi Terus tuh handphone gitu ya Jadi itu bisa kecepatan kalian untuk nyari Wah kira-kira handphone gue di sebelah mana gitu kan ya Kali aja kalo kalian yang lupa naro Atau ada yang temen kalian yang bercanda Apa namanya Ngupet-ngupetin handphone Kalian bisa klik ringing phone itu Yang kedua ini Dan handphone kalian bakal ngering Ringing terus selama 10-15 menit nih kalo gak salah Nah Yang ketiga Ini adalah yang paling penting juga Ini adalah Lock Jadi Dia ini Yang ketiga ini Fungsinya untuk nge-lock handphone kita Nah Kayak gini Handphone-nya bakal gelap Abis itu langsung ada bentuk Gembok gitu Misalnya Dia bukan orang jahat gitu ya Dia cuma nemuin handphone-nya doang Disitu Ada nomor telepon yang bisa Dia hubungin Kalo mau ngembalikin handphone-nya Tapi kalo misalnya gak ngembalikin handphone-nya Yaudah Seenggaknya dia gak bisa ngeakses handphone kita gitu ya Dan yang terakhir adalah E-res data Disini gue kenapa merah Gak bisa di-res datanya Karena tadi itu handphone-nya udah dimatiin Nanti kalo misalnya handphone gue nyala Dinyalain sama dia gitu Connect sama internet lah pokoknya Atau gak Sim cardnya dimasukin Terus langsung connect sama internet gitu ya Nanti langsung Otomatis langsung Langsung ilang data gue di dalam situ Oke sekarang gue bakal coba Untuk nge-lock handphone gue Pake google Find my phone Gue udah buka google Terus gue klik Find my phone Dan ini adalah handphone gue Jadi handphone gue tuh udah Kekonex sama google Handphone gue adalah Mi A2 Ini lagi gue pake Terus kita klik Ini Ini pilihan handphone yang kalian mau scan Ini adalah handphone yang gue yang ilang Kita coba handphone gue yang masih aktif ya Ini kita masukin passwordnya Terus next Abis itu Ini adalah pilihannya Ini bisa kalian ring Ini bunyi handphone gue nih Nah itu tadi gue ampe kebingungan cara matiinnya Karena kenceng banget Terus kita juga bisa locate Ini langsung masuk nih lokasi Handphone gue tuh di sebelah mana Ini gambarnya nih handphonenya Sekarang kita coba lock your phone Nah disini Kalian bisa set passwordnya Gue kasih passwordnya ini Dan itu cuma pemisah doang yang tau ya Lu doang yang tau Dan disini kalian bisa ketik Apa namanya Notenya Terus kalian taruh Ini nomor telepon yang bisa dihubungin ya Misalnya nomor telepon Nyokap, bokap Kita coba Lock Set Nah layarnya langsung kayak gini Pak Mirsa Langsung tampilannya kayak gini Jadi bener-bener off Gak bisa kebuka Yang bisa buka Yang bisa tau passwordnya Cuman lu aja gitu ya Dan jangan kasih tau password yang tadi Itu ke orang lain Dan lu doang yang tau Oke setelah itu Gue langsung ngopenin Pokoknya ngopenin Nomor gue Apa sih Ngopenin tuh bahasa Jawa Apa ya namanya ya Wih mana sih Aduh Indonesian language Gue aduh Ya pokoknya itulah Ngopenin nomor gue gitu Jadi gue langsung pergi ke Gerai XL Gue nomor-nomor XL Yang ada di Super Mall Karawaci Gimana lagi ya namanya Sekarang kan banyak banget Orang yang Orang yang jatuh Orang yang baik Kecampur Sekarang udah kagak keliatan Jadi kita sendiri yang harus Tau gimana caranya Kita mengantisipasi Dan Apa yang harus kita lakuin Jangan sampe Isi di handphone kita Yang dicuri sama orang itu Disalah gunain Terus jadinya Fotonya biasa Tapi di caption yang aneh-aneh Atau nanti Diedit-edit Atau apa gitu kan Ya jangan sampe Nau zundali gitu Oke so sekarang kita bakal masuk ke Story time Story gimana kemarin Handphone gue bisa hilang Hanya dengan Kenipa mata aja gitu Karena cepet banget Jadi yah Mari kita mulai Ceritanya Itu terjadi di pagi hari Saat gue dateng ke kantor Gue kebelet Ke toilet Gue ke toilet Gue bong air kecil Dan karena gue tuh kayak Ibar kata Gak bisa lepas dari handphone gue Itu tuh gue lagi Pengen ngebales apa ya Whatsapp ke temen gue Atau balesan Endorsan ya Lupa gue Pokoknya itu gue bawa ke toilet Gue sambil gue ngebalesin gitu Terus gue taro di Rak baju Tau gak sih kalo misalnya Lu masuk ke toilet Itu kan pasti ada Rak baju gitu kan Nah kalo di Cantolan-cantolan baju itulah Nah itu fit sama handphone gue Jadi gue hanging gitu Handphone gue gue Gitu Pas gue keluar Gue balik ke meja gue Itu jarak dari meja gue Sama kamar mandi Itu paling cuman berapa menit lah ya Cepet lah Cuman berapa meter doang Gitu disitu Terus sampe meja Gue lupa Handphone gue dimana Akhirnya gue inget Gue ingetnya itu handphone Ada di mobil Mungkin ketinggalan di mobil Akhirnya gue ke mobil Gue ngecek Di mobil gue gak ada Akhirnya gue ke toilet Gue ke kamar mandi Gue ngecek Dan di kamar mandi juga udah gak ada Gue langsung mikir Jangan-jangan Ada yang ngumpetin nih kan Karena Di Apa Medikator gue tuh Pada demen bercanda gitu Pemirsa Jadi gue latihin aja Gue perhatiin aja Di mukanya atu-atunya Mencerigakan semuanya Gue kira diisengin gitu Mungkin handphone gue diumpetin Atau apa Dan ternyata Ilang Panik dong Gue kan termasuk Karyawan baru disitu ya Jadi gue masih bingung Ini gue mesti kemana Dan ke siapa gitu Tau-tau temen gue Dari dalam ruangan Ngeliat gue Ngedemprok gitu Akhirnya di deket toilet Gimana ya Gue tuh kalau misalnya Udah hopeless Yaudah gue duduk sambil gue Meratapi nasib gitu Terus temen gue Si Sipa Syaratnya Sipa Kalian nonton Syaratnya Sipa Nah dia ngeliat gue gitu kan Ngedemprok di lantai Terus kata dia Eh lu gak tau lu Kata dia kayak gitu Terus Gue bilang Handphone gue Gila Ilang Terus kata dia Astagfirullahaladzim Lu seriusan Handphone lu ilang Akhirnya sama dia Ditolongin Pas ada cowok gitu Dia minta tolong gitu Mungkin aja Di ruangan dia Ada yang nemuin handphone Terus dia amanin Terus ternyata gak ada Yang nemuin handphone Di dalam situ Akhirnya Makanya gue nanya sama Bang siapa itu namanya Gue minta tolong Gimana bang Kalau misalnya handphone ilang Mesti gimana Akhirnya gue dikasih tau Step-step yang tadi itu Yang gue kasih tau itu Dikasih tau apa dia nih Sama si abang tadi Thank you so much ya bang Ya Allah Terima kasih banyak ya Sebenernya tuh ada lagi nih Sebelum ini tuh Belum-belum rame banget Ruangan gue Jadi pada ngumpul disitu semua Pada ngomong Semuanya pada ngoceh Semuanya kan gue sampe pusing gitu Pada apa yang mesti gue lakuin gitu Akhirnya gue dibantuin Bang Puji Yang hilang Lu lah sebagai soal keterangan Dari kepolisian Yaudah lah Tengah-tengah polisian aja Tengah Disyarat bang Puji Kata yang mau ngajakin kolet Tolong dong bang Puji Dikasih kepastiannya nih Ini abis kena musibah nih Butuh dana Dan disini Gue lagi kayak Nyoba untuk Matiin handphone gue Gue gak akses pake google Abis gue udah lock handphone gue Terus Gue belum ngiris data Karena gue masih Berpositif thinking Bahwa mungkin Beberapa menit Atau beberapa jam lagi Bakal ada orang yang balikin tuh handphone Jadi gue gak iris datanya Masih gue keep aja Pas udah gue lock Gue langsung cari Di lokasi Titik handphone gue Ditemenin sama temen gue Gue cari deh tuh kan Jatoh lah ke Satu komplek Mungkin ini untuk detailnya Atau lokasinya Gak bakal gue kasih tau ya Pemirsa ya Ini untuk Menyangkut privacy mereka juga Sampai Di komplek tersebut Masih di daerah rumah gue Eh di daerah rumah Di daerah kantor gue Sampai sana gue temen Nama temen gue Terus Dia yang ngomong Karena Namanya orang panik Pemirsa ya Takutnya salah ngomong Malah ngajak ribut gitu gue ya Rumah itu Itu adalah jatoh Dimana titik Dari si Mapnya Antara rumah itu gitu Kayak tengah-tengahnya gitu lah Pokoknya Nah kita masuk ke rumah yang satu Yang ada Motornya di luar Jadi tuh sederetan itu Motornya ada Ada dua rumah Yang motornya di luar Kita menarik kesimpulan Bahwa Mereka ini lagi Atau sudah Atau sedang Atau akan Melakukan aktivitas Keluar rumah Ditanyain Bapaknya langsung buka Tasnya gitu Dan dia juga nanya Mana buktinya Kalau emang Apa namanya Di sini rumahnya Akhirnya kita kasih tau kan Itu mapnya Yang ada di Find my device gitu Terus bapaknya langsung nanya Handphonenya Xiaomi ya Kata kayak gini Terus Gue langsung mikir Eh kok nih bapak tau ya Padahal kan Gue gak ngas tau ya Handphone gue yang hilang itu Handphone apa Tipe apa Maksudnya Handphone apa yang hilang kan Gak 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 cuman Xiaomi doang Yang bisa kayak gini gitu Ya Android-Android yang lain Kayak Samsung itu juga bisa Asal dikonekin ke Google ini Bisa dicari device-nya Tapi kenapa si bapaknya langsung bilang Xiaomi ya Itu langsung satu Langsung serut di otak gue Wah ini bapak nih Dia juga bilang Saya habis dari luar Kata kayak gini Saya habis dari luar Ini baru balik dari rumah Eh dari rumah Baru balik dari luar gitu Habis nganterin anaknya Terus si bapaknya langsung ambil tasnya Terus ngasih tau Ini tas saya Kayak gitu Tasnya kecil Ini tas saya Kata kayak gitu Ini gak ada handphone lain Ini handphone saya Kata kayak gitu Karena temen gue ngomongnya bye-bye gitu kan Ya Syaraturiyat Ini Instagramnya Syariat Juga gue taro ya Dia temennya temen gue Ya Allah dunia itu sempit banget Jadi Syariat ini temennya Temen gue dari SMA Dan pas kerja Gue temennya nama temen gue ini Pusing dah Meledak Meletak gue ntar Terus si bapak ini Karena bye gitu ya Dia manggil tetangganya itu Yang motornya di luar Dipanggil Untuk ngebantuin kita gitu Karena kita bilangnya Bukannya kita nuduh Tapi kan namanya Google itu kan Dia gak spesifik ya Suka kayak Yang di area tersebut Kayak gitu Gak spesifik Rumah ini Orang ini Itu gak gak spesifik itu kan Kalau Google Jadi kita minta sama bapaknya Untuk tolong dibantu Kalau misalnya bapak bisa bantu Tolong bantuin kami gitu Tolong bantuin kita gitu Dan akhirnya Si bapak pun memberikan Nomor handphonenya Ke temen gue Ke si Riat Kalau misalnya Emang ada Atau ketemu Di daerah situ Nanti bakal dikabarin lagi Setelah itu Gue balik lagi ke kantor Gue ambil dompet Gue ambil tes Terus temen gue Mau nemenin gue Dengan sukarelawan Dengan sukarelawan Syaratu Erna Dan juga Siva Ini bakal gue taro Instagramnya disini Tolong di klik follow ya Mereka berdua dengan sukarela Ayo dong gue temenin Katanya kayak gitu kan Temenin Ganti nomor Gak ganti nomor sih Ganti katu Nomornya tetep Abis itu Udah Selesai Gue dapet sim card baru lagi Dengan nomor yang sama Udah deh Gue pulang Alhamdulillah Udah kelar dah Jadi ya Itulah pemirsa ya Perjalanan handphone gue yang hilang Memang agak Mendebarkan Dan Sangat Sangat membingungkan Dan banyak banget Hal-hal yang baru Yang gue temuin Pelajaran juga Untuk diri gue Jadi biar gak teledor Terus Juga gimana caranya Biar ngatasin Kalo misalnya Ada yang handphonenya hilang Atau apa Gue bisa Ngasih Tau gimana caranya Waktu itu gue kehilangan handphone Gak main ikhlas-ikhlas aja gitu Ikhlas sih Gue ikhlas mah ikhlas gitu ya Cuman datanya itu penting Jadi harus mesti gue amanin gitu kan Karena disitu ada endorsean Nyangkut juga bisnis Nyangkut juga Youtube gue Abis itu nyangkut ke Google Nyangkut ke Instagram Facebook Jangan sampe nanti disalah gunain sama orang Jadi Yaudah lah Kalo yang ngambil handphone gue Yang nonton gue nih Gue di ikhlas Kalo emang handphone gue tuh berguna buat lu Karena lu lagi Kedesek Atau emang harus butuh duit secepatnya Yaudah Gue ikhlas Tapi Yaudah dosa ditanggung sendiri ya Ditanggung di akhirat ya Yaudah Udah-udahan Ini berguna Beauty playlist gue Emang ini Bukan tentang kecantikan Atau gak dana-dana Untuk hari ini pemirsa Hati-hati Mau gak pokok sekarang mah Yaudah itu dia untuk hari ini pemirsa Terima kasih di nyaksinya Semoga berguna Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan juga jangan lupa untuk klik bell notification Ada sederhana subscribe Dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur Pada Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirupilalamin Walaupun handphone gue hilang Bersyukur aja Yaudah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton